Intro Bismillah, Alhamdulillah Allahumma salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mempercayai mimpi Muhammad Qasim Setelah saya mempelajari yang tidak semua mimpi-mimpinya Kemudian saya berusaha untuk menelaah Dan membandingkannya dengan pendapat para ustadz ahli akhir zaman Ternyata para ustadz ahli akhir zaman itu sendiri Mereka berbeda dalam memahami konteks-konteks hadis Tentang akhir zaman itu sendiri dalam penafsirannya Misalkan yang satu mengatakan yang pertama akan datang adalah Dukhon Ustadz yang lain mengatakan yang pertama adalah Imam Mahdi Dan yang lain lagi berbeda, jawaban yang berbeda Sehingga kadang membuat umat menjadi bingung Di sisi lain, mimpi-mimpi Muhammad Qasim Terlihat dijelaskan urutan-urutan akhir zaman tersebut Dimulai dengan kedatangan tanda kiamat pertama Kemudian diiringi dengan Dajjal dan selanjutnya Dan selanjutnya sampai hancurnya dunia atau kiamat kubro Kemudian perang antara India dengan Pakistan Al-Khattah, kaum muslimin dengan India Dan juga banyak berbagai mimpi yang terkait dengan ilmu pengetahuan super modern Bahkan ilmu kedokteran Yang isinya bisa dikatakan luar biasa dan sangat menakjubkan Dan itu membuat saya penasaran Kemudian akhirnya Saya langsung bertanya kepada Allah Karena bertanya kepada manusia Berbeda dalam setiap pernyataan mereka masing-masing Dan membuat saya bingung Akhirnya saya langsung menghadap kepada Allah SWT Melakukan sholat istigharah Dan itu saya lakukan berhari-hari Selama beberapa malam Hampir satu minggu Yang kemudian akhirnya Allah memberikan keyakinan kepada saya Bahwa Muhammad Qasim benar Dalam mimpinya Dan beliau adalah orang yang jujur insya Allah Demikian pernyataan saya Tentang saya Muhammad Qasim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!